Berdasarkan luas lahan, angka karutlah di Kabupaten Ogan Ilir meningkat 30% dibanding tahun 2018. Saat ini jumlah lahan yang terbakar mencapai lebih kurang 414 hektare. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Ogan Ilir terus meningkat dibandingkan tahun lalu. Hingga saat ini sedikitnya 414 hektare di Ogan Ilir terbakar. Luas lahan tersebut tersebar di sejumlah kecamatan yang dinilai rawan kebakaran hutan dan lahan di antaranya kecamatan Indralaya, Pemulutan, dan Lubuk Liat. BPBD Ogan Ilir mengatakan angka kebakaran hutan dan lahan pada tahun ini meningkat 30% jika dibanding pada tahun 2018 lalu. Pada tahun 2018 kebakaran yang terjadi hanya mencapai 300 hektare. Terbakar dari bulan Januari sampai dengan sekarang ini berkisar kurang lebih 414 hektare. Dari 2018 ini lebih meningkat cukup banyak karena kemarin di 2018 sampai terakhir itu terbakar kurang lebih sekitar 300an hektare. Hampir meningkat 30%. Warga terus dihimbau untuk bersama-sama mencegah kebakaran lahan dan hutan dengan membuka lahan tanpa melakukan membakar lahan karena selain akan terancam hukuman pidana juga berdampak buruk bagi kesehatan. Dari Ogan Ilir, Fitri Adi, Ainews melaporkan.